Berikut ini cara mengaktifkan kunci sidik jari di HP Oppo Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Pastikan teman-teman simak video ini hingga selesai Nah langkah yang pertama silahkan teman-teman masuk ke pengaturan atau setelan Nah selanjutnya disini teman-teman silahkan cari yang namanya keamanan dan privasi Nah lalu disini teman-teman silahkan gulir Kalian klik di bagian pembuka kunci perangkat Nah lalu disini teman-teman bisa lihat ada yang namanya buka dengan wajah dan sidik jari Kalian klik aja Nah lalu disini teman-teman silahkan klik di bagian sidik jari Lalu silahkan masukkan kunci layar yang kalian buat sebelumnya Nah disini apabila ada petunjuk teman-teman silahkan ikuti saja petunjuk yang ada ya teman-teman ya Nah jadi kita tinggal letakkan aja jari kita di bagian sensornya ya Letakkan jari pada sensor tekan sensor dan angkat bila Anda merasakan getaran Nah disini kita tekan sensornya Nah kita tekan berulang lalu kita angkat jari kita apabila sudah merasakan getaran ya teman-teman ya Nah kita tekan terus sampai penuh ya teman-teman ya Pastikan areanya terdeteksi semua hingga penuh Atau sampai 100% Nah disini teman-teman bisa klik langsung klik selesai apabila sudah Apabila teman-teman ingin menambahkan sidik jari lainnya kalian tinggal pilih aja tambahkan sidik jari lain Nah disini karena saya hanya menambahkan satu sidik jari lalu saya klik selesai Nah disini kalian juga bisa mengaktifkan kunci wajah Jika mau langsung aja klik daftarkan jika tidak mau klik batalkan Nah disini teman-teman sudah berhasil mengaktifkan kunci sidik jarinya Sekarang kita coba untuk menggunakannya Nah disini saya kunci layar HPnya Nah disini teman-teman bisa lihat untuk sensor sidik jarinya sudah muncul ya teman-teman ya Kita tinggal tempelkan aja Nah maka sudah berhasil membuka kunci layar dengan sidik jari Oke itu saja teman-teman semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya